Jakarta Lavani Alobang menjadi juara putaran kedua Proliga. Kepastian Lavani Alobang menjadi juara usai menyikat Jakarta Bayangkara presisi 3-0, 25-15, 40-38, 25-22. Pada laga putaran dua seri Pamungkas PLN Mobile Proliga 2023 di Gor UNY Yogyakarta, Sabtu 18 Februari 2023. Hasil kemenangan yang didapat Lavani Alobang yang merupakan milik Presiden Rike 6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, memuncaki klasemen dengan raihan 38 poin. Tim Lavani Alobang pun berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah. Kemenangan yang didapat Lavani Alobang ini menjadi ajang pembalasan dendam pada putaran pertama di mana sang juara bertahan ini kalah dari Bayangkara presisi dan membuat posisi juara putaran pertama harus lenyap. Kehadiran Pak SBY setiap pertandingan Lavani memang membawa energi tersendiri bagi tim. Yang jelas kami sampaikan terima kasih atas dukungan maksimal selama ini, ujar asisten pelatih Jakarta Lavani, Samsul Yeh usai pertandingan. Lavani yang tidak ingin kembali kalah dari Bayangkara presisi langsung memberikan tekanan sejak awal set pertama. Dominasi Dio Zulfikri DKK, bahkan terjadi di sepanjang laga dan dibuktikan dengan unggul jauh 25-15 di set pertama. Tak ingin menyerah, giliran Bayangkara presisi yang menekan di set dua, bahkan Lavani sempat tertinggal tiga poin sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan dan terus saling kejar. Set ini bisa dikatakan rekor skor tertinggi musim ini mengingat laga harus berakhir dengan kedudukan 40-38. Laga ini membuat supporter kedua tim Riuh, Lavani pada laga balas dendam setelah dikalahkan di putaran pertama musim ini juga mendapatkan dukungan langsung oleh SBY dan tim serta puluhan masyarakat yang datang langsung dari pacitan di mana Presiden Ri ke-6 itu berasal. Kemenangan di set dua membuat motivasi Fahri Septian DKK meningkat, meski Bayangkara melakukan tekanan, namun tim juara bertahan ini mampu tampil tenang dan mengakhiri set tiga dengan 25-22. Kami melakukan strategi berbeda pada laga kali ini termasuk rotasi posisi pemain dan itu jalan, set dua yang dramatis kita bisa ambil membuat pemain tenang yang bermain dengan lepas, ini modal bagus untuk final four, kata Samsul Yeh. Sementara itu, pelatih Bayangkara presisi Raidel Alfonso Gonzalez-Toyran mengakui timnya tidak bisa tampil maksimal saat menghadapi Lavani, apalagi strategi yang diharapkan tidak bisa jalan dan mudah terbaca oleh lawan, tim main kurang bagus, banyak melakukan kesalahan sendiri, kata Raidel usai pertandingan.